5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Yang materinya tentang denah Apa itu denah? Nah nanti kita akan belajar bersama adik-adik Mari kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik tahu alamat rumah kalian masing-masing? Tentunya kalian harus tahu ya alamat rumah kalian masing-masing Kita bisa mengetahui alamat rumah kita melalui denah adik-adik Apa itu denah? Nah denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat Jadi dengan adanya denah ini Kita bisa mengetahui informasi letak rumahmu melalui denah tadi adik-adik Nah disini kita amati rumah Siti Letak rumah Siti adik-adik Nah ini adalah denah rumah Siti Siti itu tinggal di jalan Kihajar Dewantara Nah sebelah kanan dan kiri rumah Siti Serta depan rumah Siti Itu ada bangunan atau rumah lain adik-adik Yuk kita baca bacaan berikut ini Siti tinggal di jalan Kihajar Dewantara Nomor 25 Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi Jadi sebelah kanan ini dari rumah Siti adalah rumah Adi Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu Di depan rumah Siti ada Musola Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah Siti berangkat ke sekolah di antar ayah Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah seribu rupiah Nah ini tadi penjelasan tentang tempat tinggal Siti Jadi Siti itu tinggal di jalan Kihajar Dewantara Lalu sebelah kanannya ada rumah Adi Sebelah kirinya ada rumah Ayu Dan di depan rumahnya ada Musola Coba adik-adik sebutkan rumah di sebelah kananmu Rumah siapa di sebelah kananmu Lalu di sebelah kiri rumahmu ada rumah siapa adik-adik Kalian bisa sebutkan ya Hubungkan dengan garis Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanannya Sesuaikan berdasarkan denah tadi adik-adik ya Denah rumah Siti tadi Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa tadi Ya rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi Di depan rumah Siti terdapat Musola adik-adik Lalu rumah yang terletak di ujung kiri Ya yang di ujung kiri adalah rumah Ayu Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti Itu tadi denah rumah Siti Kamu dan teman-teman pasti memiliki letak rumah yang berbeda-beda Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi Nah disini ada denah lagi Secara lengkap tentang rumah Siti adik-adik Perhatikan gambar yang bagian atas Jadi gambar yang bagian atas ada rumah Budi Rumah Adi Rumah Siti Rumah Ayu dan rumah Rama Maka bagian atas ini kita bisa memberi tanda Sebelah kanan dan sebelah kiri Arah kesini ini sebelah kanan adik-adik Jadi kalau kalian menatap layar handphone atau laptop kalian Berarti kebalikan dari tangan kalian Nah disini sebelah kanan Lalu ke arah sini sebelah kiri Sedangkan gambar yang berikutnya ada pos Yandu Rumah Bayu Musola Toko Pos Kambling Ini berhadapan dengan deretan rumah Budi Sampai rumah Rama Jadi letak sebelah kanan dan kirinya berbeda Untuk deretan yang di bawah ini Letak kirinya sebelah sini adik-adik Tadi sebelah sini kanan-kanan Ya untuk rumah yang ini Deretan rumah yang ini Karena ini berhadap-hadapan Maka letak kanan dan kirinya berbeda Contohnya kalian berhadapan dengan teman kalian Ya berdiri saling berhadapan Coba angkat tangan kanan Pasti letaknya berbeda Karena saling berhadapan Lalu yang sebelah sini adalah ke arah kanan Ya perlu adik-adik pahami ya disini ya Jadi ada kebalikannya Nah disini dari denah ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab adik-adik Yang pertama Di samping kanan rumah Ayu Berarti rumah Ayu ini Samping kanannya rumah Ayu kita pakai petunjuk yang atas ini adik-adik Bukan petunjuk yang bawah Karena yang ditanyakan deretan atas Berarti rumah Ayu sebelah kanannya adalah Ya rumah siapa adik-adik Rumah Siti Lalu pertanyaan yang kedua Di samping kiri Musola Nah ini Musola ya adik-adik ya Adalah rumah Nah petunjuknya kita ikut yang bawah Di samping kiri berarti rumah Bayu Jadi di samping kiri Musola adalah rumah Bayu Lalu di samping kiri rumah Siti Nah kita ikuti petunjuk yang atas adik-adik Berarti di samping kirinya rumah Siti adalah rumah Ayu Di samping kanan rumah Adi Nah ini rumah adik-adik ya adik-adik Berarti rumahnya siapa di samping kanannya Ya rumah Budi Lalu di depan rumah Bayu Nah di depan rumah Bayu ada rumah siapa adik-adik Ya rumah adik Masih denah yang sama adik-adik Coba adik-adik jawab Di depan pos Yandu adalah rumah Ya rumah Budi Nah lalu di samping kanan toko Berarti toko ada di sini adik-adik Samping kanannya berarti sini Nah adalah Pos Kambling Lalu di depan rumah Rama adalah Sama di depan rumah Rama adalah Pos Kambling Nah di depan toko adalah rumah siapa Ya di depan toko adalah rumah Ayu Di samping kiri rumah Adi Nah ini rumah Adi di samping kirinya Berarti ikuti yang petunjuk atas Berarti rumah siapa Rumah Siti Mudah kan adik-adik Nah di sini Kak Citra masih punya denah berikutnya Ada rumah Doni Andi Rumah Tania Rumah Yudi Swalayan Musola Rumah Gino Warung Nah ini terletak di jalan kartini Yuk kita tentukan dulu sebelah kanan dan kirinya Nah untuk deretan rumah yang ini Berarti sebelah kanannya sebelah sini Lalu sebelah kirinya ini adik-adik Sedangkan deretan swalayan sampai warung Karena ini berhadap-hadapan Maka di sini Ada Sebelah kiri Lalu di sini Sebelah kanan Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan denah ini adik-adik Yang pertama Yang pertama di samping rumah Tania adalah Samping kanan rumah Tania adalah rumah Andi Lalu di samping kiri Musola Nah ini di samping kiri ya Adalah swalayan Di depan rumah Yudi Nah di depan rumah Yudi ada apa ini? Ya ada warung Lalu di antara Musola Dan warung adalah rumah Gino Begitu ya adik-adik Mudah ya untuk kalian pahami Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Di tematik tema 3 Subtema 1 Khususnya Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Tentang denah Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax